Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan, saya Reza Octavia Kali ini saya akan membahas tentang Interpersonal Attraction Nah, sebelumnya Kalian pernah gak sih berpikir Kenapa sih kita bisa suka sama seseorang Kenapa kita bisa tertarik sama seseorang Dan kenapa sih kita ingin mengenal Seseorang itu lebih dekat lagi Nah, kalau kalian belum pernah berpikir Kenapa dan tidak tahu kenapa Kalian bisa menyaksikan video ini sampai habis Happy watching! Here we go! Attraction atau pertarikan Akan menonton kita Untuk bisa berkomunikasi Dengan lebih banyak orang Nah, yang mana ini merupakan langkah awal Yang penting Untuk membentuk hubungan interpersonal Termasuk hubungan romantis Persahabatan Atau bahkan keterlibatan kita dalam kelompok Psikolog sosial Arthur Aron Telah menjelaskan Bahwa motivasi sentral manusia adalah eksplansi diri Yang benar Merupakan keinginan kita Untuk berbalur dengan orang lain Sehingga Kita bisa memiliki akses Pengetahuan Wawasan Peralaman Terhadap orang itu Dan juga Akan memperluas Dan memperdalaman Pengalaman hidup kita sendiri Yang terutama adalah The point of the secret Atau keagraban Nah, di sini Orang-orang yang secara kebetulan Paling sering kita lihat Dan sering kita berinteraksi dengannya Akan kemungkinan besar menjadi teman Atau bahkan depasi Nah, kedepatan ini berpercaya Karena adanya keagraban Kita biasanya Mengasosiasikan perasaan positif Dengan hal yang akrab Nah, semakin sering kita melihat orang itu Maka semakin akrab Dan semakin tumbuhlah Kedepatan seperti persahabatan Yang kedua Similarity Atau kesamaan Nah, kedepatan ini meningkatkan keagraban Yang mana akan mengarah pada rasa suka Tapi Lebih dari itu Kita memerlukan suatu hal Agar bisa berkembangnya persahabatan Atau hubungan romantis Nah, sesuatu hal ini Seringkali adalah Kecocokan antara Minat Sikap Nilai Lata belakang Atau keperbadian kita dengan orang lain Nah, ketika kita merasa Merasa mirip dengan orang lain Itu adalah hal yang penting Karena Kita terkadang menciptakan Keyakinan Tentang kesamaan Antara diri kita sendiri Dan orang lain Nah, jika seseorang Mengingatkan hubungan Seperti berkomitmen Mereka akan memilih pasangan yang serupa Tapi Jika mereka merasakan Tingkat komitmen yang ganda Maka mereka memukai Pasangan yang berbeda pula Yang tiga Ya sih Prokal liking Kita suka Ketika kita disukai Betul Nah, faktanya Ketika kita mengetahui Bahwa seseorang itu menyukai kita Akan memicu Kertataan kita Pada orang itu Nah, ketika sangat menyukai Dapat menembus Ketidak adanya Saat kesamaan Dan seberapa kuatkan Rasa suku Timbal beli itu Menurut penelitian Cukup apa untuk Menetralisir kecenderungan dasar Untuk memperhatikan wajah Yang lebih menarik Yang keempat Ada Sikal attractiveness Untuk ketarikan fisik Ini mengacu Muda fakta Bahwa Manusia itu memiliki Preferensi tentang Kenagalan fisik Seseorang Terutama yang berkaitan dengan Wajah Dan Bentuk kebonggak Nah, beberapa aspek Preferensi Tempatnya Digunakan secara Menang-menang Karena berasal dari Standar budaya Yang selalu berubah Nah, selanjutnya Penelitian juga menunjukkan Bahwa Ketertarikan romantis Ditentukan oleh Ketertarikan fisik Nah, pada saat Kalau orang lebih kencan Orang-orang lebih tertarik Daripada pasangan Yang mereka anggap benar Secara fisik Nah, pria ini Para pria Lebih cenderung Menghargai Diatarik fisik Daripada wanita Persepsi orang-orang Tentang Diatarik fisik mereka Juga berperan Dalam cinta yang romantis Nah, Demi Cinectesis Menegaskan bahwa Orang cenderung Memilih pasangan Yang memiliki Tingkat ketertarikan Yang sama Terhadap Dengan apakah sendiri Baiklah Itu tadi penjelasan singkat Dari saya Tentang bagaimana Seseorang memutuskan Siapa yang ingin mereka sukai Dan siapa yang ingin Mereka kenal lebih baik Semoga bermanfaat Mohon maaf Apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!